Warta Musik Indonesia Lu tau gak Remy itu siapa? Remy itu yang nyemburin gue jadi anak band Kalau gak ada Remy Sutans ya Gak ada yang dikansi di dunia musik Serius? Di awal dia lebih suka bermain gitar ketimbang sebagai penyanyi Kalau buat gue nyanyi itu acting Sama, nyanyi itu sama dengan acting Karena nyanyi itu harus menghidupkan kata Darah seni mengalir dari ayahnya Amoroso Katamsi dan ibunya Prawanengrum, Ibu Seriusa Indonesia Cerita ini datang dari nekwi donen Setiap hari Inilah kisah Dodika Tamsi Legenda penyanyi rock Indonesia ini pernah mengalami fase Dari tidak bisa menjadi bisa bernyanyi Apa ini dongeng? Tak tahu lagi Aku membedakan Dongeng atau bukan Apa yang terjadi di negeri ini Cerita ngis bayi Karena harga sesu tinggi Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Bukan dongeng Bukan dongeng Bukan dongeng Apakah ini dongeng? Bukan terbangkai Dodika Tamsi sedang gelisah Gelisah oleh situasi pandemi corona yang sudah setahun melanda negeri Seperti dilakukan banyak orang Dodi juga memperlakukan protokol kesehatan Di sekolah vokalnya di Bilangan Selatan, Jakarta Agar tidak disesaki banyak muridnya Seperti biasa sebelum pandemi Soalnya agak parno juga Karena dulu yang kena covid itu gue tenger doang Si ini kena covid Si ini Sekarang yang kena covid itu orang-orang yang gue kenal dan deket sama gue kan jadi parno Di bengkel sekolah Dokkat alias bengkel sekolah Dodi Katamsi Yang dia gagas mengambil momentum Indonesia Idol musim kedua ini Dodi menemukan Linda Talenta baru dari negeri Tanah Es atau Iceland Yang membawanya mendirikan band baru bernama Fire and Ice Alpamas gue gak di Alpamas lagi, Alpamasnya masih ada Ada yang baru gue bikin ini insya Allah bisa berkiprah di industri musik Indonesia dan insya Allah internasional Jadi gue ada Linda Linda itu dari Iceland Nah dia salah satu yang nanti akan gue rubikan Nah gue sama dia bikin band namanya Fire and Ice Fire and Ice itu adalah perlambang dari Iceland Iceland itu dia pulau Negara dingin Tapi dikelilingi gunung berapi yang aktif Makanya orang yang keten itu Fire and Ice Sisinya lumayan-lumayan, drumernya adit, drumernya siksa kubur Basisnya tolong rocks, rock Vitalnya Yuslam, ada gitaris muda berbakar Gak, keyboardisnya juga berbakar Gak, nah kita tuh mau rekaman gitu Nah ini buat temen-temen yang seneng lah Zeppelin Lo tau pasti kan lagu imigren song Dijagat rock and roll nama Dodi Katamsi Sudah tidak asing lagi Terlebih untuk anak-anak yang besar di era tahun 80 dan 90 Banyak orang tau kalau lagu itu tuh tentang Iceland Jadi Zeppelin itu ke Iceland Gara-gara ke Iceland dia bikin lagu imigren song Jadi Tadi dari landa of ice and snow Midnight sun karena gak pernah ada matahari Jadi matahari itu kayak midnight sun Midnight sun karena gak pernah ada matahari Jadi matahari itu kayak midnight sun Where the hot springs Jadi Itu tentang Terus tentang Viking Ice sun itu kan Nah jadi Itu tuh lagu imigren song adalah lagu tentang Iceland Makanya Gue tuh diakin wadis juga nih Udah Fire and Ice aja lah nama bandnya gitu Meski lahir di Jakarta, Dodi beberapa kali pindah tempat tinggal Selain di Surabaya, Dodi pernah menetap di Yogyakarta Untuk sekolah di bangku SMP hingga kelas 2 SMA Tepatnya di SMA 8 Jakarta Di masa-masa SMA inilah Dodi mulai menekuni olah vokal Melengkapi kisah, kami juga menampilkan pendapat dari pengamat dan jurnalis musik Dion Momongan Dodi memang rocker to land Tapi satu ketika beberapa tahun lalu Saya juga sempat mengajak Dodi dengan teman saya Kita bikin acara 100 hari Al Jero Jadi Dodi menyanyikan lagu Al Jero Dan itu yang lucu-lucuan Dan Dodi melaksanakan, melakukan tugasnya dengan baik Di acara itu menjadi lain karena ada Dodi ke Tamsi Jadi Awal tahun 80an, Dodi kembali ke Jakarta dengan membawa semangat bermusik dari kota pelajar Jogja Di arah itu musik heavy metal dan glam rock mulai muncul dan Dodi sempat bergabung dengan Al Pamas Al Pamas adalah band rock asal Pandaan Jawa Timur Nama band ini akronim dari elektronik payung mas Nama toko elektronik yang menyediakan peralatan musik bagi mereka Namun Al Pamas sering juga displesetkan menjadi elek-elek Pandaan Mas Group band yang terbentuk pada tahun 83 ini menjuarai ajang festival rock se-Indonesia kedua pada tahun 85 Dan gitarisnya Toto Tewell menyabut gelar gitaris terbaik Pada tahun 89, Al Pamas mengeluarkan album Perdana berjudul Dinding-Dinding Kota Setahun kemudian, vokalis mereka Baruna Priyotomo harus bersiap untuk studi ke Sound Audio Engineering di Hamburg, Jerman Dia memutuskan keluar dan membuat Al Pamas mengalami kekosongan vokalis Wartawan musik Remy Sutansa lantas merekomendasikan nama Dodi ke Tamsi Dan Dodi atau selama inilah dikenal memang cover juga menyanyi cover Begitu banyak hits hits rock Dari band-band rock 70-80 Kalau bahasa dulunya itu P.A.Y Vokalnya mantep punya lah Untuk Led Zeppelin, untuk Deep Purple, untuk apa pun Grand Funk Railroad atau lagu dari yang tahun-tahun itu ya Sampai ke 80 Metallica, Iron Maiden dan sebangsanya gitu Van Halen termasuk ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maafkan diri Maafkan diri Wartamusik Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!